Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Lutfi di channel Mr. Sotong Di video kali ini, saya akan mereview sebuah Bluetooth Receiver atau Bluetooth Audio Receiver yang bisa kita gunakan untuk memutar musik melalui Bluetooth Nah, untuk barangnya ini ada di depan kamera, bentuknya persegi 4 dan saya rasa ini cukup kecil Oke, mari kita mulai reviewnya Oke, reviewnya kita mulai dari ukuran dari Bluetooth Receiver ini Oke, untuk ukurannya, ini ada garisan, saya langsung ukur saja 3x3, oke Jadi, panjang kali lebar ini adalah 3x3 sama dengan 9 Ini cukup kecil menurut saya, untuk rakit ini pas Apalagi untuk anak kos, mantap jiwa Kemudian, untuk harga dari benda ini, sekitar Rp. 28.000 Saya belinya di toko online yang kebetulan dekat dengan tempat saya tinggal Jadi, saya beli ke toko-nya langsung, harganya tetap sama Dan ini memiliki sebuah tipe, ini HW Terus, disini ditulis HW-770 Kemudian, disini ada beberapa bagian penting Yang merupakan bagian inti dari Bluetooth Receiver Bagian pertama ini adalah, ada IC-nya sendiri Ini adalah bagian utama Kemudian, disini ada bagian supply Ada dua tempat, yaitu micro USB Dan ada lubang untuk menaruh baterai Kemudian, disampingnya ini ada output Nah, outputnya juga ada dua Yang berbentuk jack 3,5mm Dan sebuah pad Kalau pad ini, kalian bisa langsung solder Dari sini ke input ampli kalian Kemudian, untuk yang jack ini Kalian tinggal colok saja jack audio Jack audio 3,5mm Ke output ini Dan arahkan ke input amplifier Jadi, kalian bebas bisa pakai ini atau yang ini Saya rasa, mungkin itu saja reviewnya Karena, ya memang begini Oh, satu lagi Mungkin ada banyak Bluetooth Receiver Seperti yang USB Dan ada banyak bentuk yang lain Untuk yang USB Saya pernah coba, itu mono Jadi, outputnya itu sama Antara output kanan dan kiri Itu keluarnya sama Meskipun input audio saya kasih kiri Kedua-duanya itu ikut nyala semua Tapi, kalau yang Bluetooth Receiver ini Saya sudah coba Dan nanti akan saya coba ulang Supaya kalian tahu Bluetooth Receiver ini sudah stereo Jadi, antara kanan dan kiri itu Outputnya berbeda Misal kita kasih input audio kiri Nanti Yang hidup hanya speaker bagian kiri saja Tapi juga tergantung amplinya Amplinya juga harus stereo Supaya performa dari Bluetooth ini Sesuai Oke, baiklah mari kita akan coba Modul ini Oke, sekarang kita akan coba Sambungkan ke amplifier ini Ini adalah amplifier yang Kemarin baru saja saya buat videonya Dan ini adalah subwoofer Dan Di sana itu ada speaker satelitnya Polytron Power Cara makanya cukup mudah Cara makanya cukup mudah Yang tinggal sambungkan Supply 5V Nah, ini ada LED-nya Kemudian ini sepertinya belum nyambung Kedip-kedip Setelah itu Kita langsung saja sambungkan Ke Apa ini? Kertas Kemudian kita sambungkan Jack ini Ini nyambungnya ke sana ya Ke input Amplifier ini Jadi langsung seperti ini Kemudian kita langsung saja Sambungkan Bluetooth-nya Jika modulnya sudah terhubung Dengan sebuah HP Atau perangkat lain Maka akan ada notifikasi Seperti tadi Bagi kebanyakan orang Notifikasi ini Bisa mengganggu Dan mungkin Saya akan coba cari Cara untuk menghilangkan Kalau bisa Saya akan coba Buatkan videonya Oke, langsung saja Kita coba musik dulu Ah, salah Youtube langsung Oh, sorry Kita langsung coba Cek stereo Cek stereo Oh, kita akan coba Yang ini Kita ulangi Oke, ini belum saya apply Saya atur dulu Amplifier-nya Kita maksimalkan Volume yang sini Subwoofer-nya kita Minimalkan Dan ini kita Setengahkan Oke Kemudian Gimana ya Cara ngetesnya ya Ada kesalahan Saya salah masang Di amplifier-nya Yang ini adalah Harusnya bagian Kanan Jadi saya pasang kiri Saya balik dulu Oke Di sini Saya akan coba Apakah Saya akan membuktikan Kalau Bluetooth receiver Yang tadi saya gunakan Itu adalah stereo Nah Di speakernya Sudah saya tempelin kertas Nanti jika speakernya hidup Maka kertas ini akan Bergerak Oke Jadi langsung saja Kita coba Bentar ya Ini saya ambil dari channel Master Study Sampai jumpa Sampai jumpa Video ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa buat tekan tombol subscribe Like dan juga komen Di bawah Untuk video apa yang harus saya Buatkan Di video selanjutnya Dan jangan lupa untuk Membagikan video ini Ke grup-grup WhatsApp keluarga kalian Sekolah kalian Tongkrongan kalian Dan keluarga kalian sendiri Terima kasih Jangan lupa subscribe Weh Eh Semunia Sorry Sorry Oke Saya akan setelkan musik Kalian nikmati Sampai Sampai akhir Ya kita setel musik Legend ini aja Yang sudah saya gunakan Sejak pertama kali Membuat video Oke cukup mantap Untuk ukuran yang kecil Dan hasilnya stereo Saya ngasih bocoran Kalau Saya terang lakukan kesalahan Gimana Ini Sobek Karena saya Kleder waktu memasang Jadi Saya selasi WhatsApp lainnya ini 24 Volt Maksimal 5 ampere Sorry Masih berantakan Karena memang Belum saya tata Karena mau di Rono Karena kos saya Mau direnevasi Oke Ini adalah tempat kerja saya Di kosan Dan ini adalah tempat Tidur Masih berantakan Oke Ini mati saja Lagunya Sampai selesai Oke Kalian juga bisa Close video Sampai sini Karena memang Saya tidak akan Memberikan apa-apa lagi Oke Terima kasih Tambah durasi Tambah durasi Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!